Sehingga hari ini hadir, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tantangan negara kita ke depan beserta program yang akan kita lakukan dalam mengatasi tantangan-tantangan negara ini. Yang pertama, saya kira kita juga sadar semuanya, dan menurut saya ini sudah darurat Indonesia narkoba. Perlu Bapak-Ibu dan Saudara-saudara bersama, ada kira-kira sudah 4,5 juta yang terkena informasi yang saya terima. Karena 1,2 juta sudah tidak bisa direhabilitasi karena sudah terlanjur, sangat parah. Dan setiap hari ada kurang lebih 40-50 orang Indonesia, terutama generasi penerus kita yang meninggal karena narkoba. Setiap hari, Bapak-Ibu bisa bayangkan, 40-50 orang. Dan sudah bertahun-tahun ini menumpuk di meja untuk mengagresi, meminta pengampunan. Ada 64 pengedar berat yang sudah dihukum mati oleh pengadilan. Datang ke meja saya, saya mau bertanya kepada Bapak-Ibu semuanya, apa yang harus saya lakukan? Ini sudah bertahun-tahun tidak segera diputuskan. Saya sampaikan, memang belum sampai di meja saya, tapi sudah muter di istana. Begitu masuk ke meja saya, sudah saya sampaikan, tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba. Tidak, tidak, tidak. Karena semua institusi kita sudah dimasuki barang ini. Dan terakhir betul-betul kita sangat kaget yang di Makassar. Hati-hati untuk juga yang berada di ruangan ini, karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Karena sudah ribuan ton masuk ke negara kita dan banyak yang diproduksi di sini. Sudah di dalam penjara bisa mengendalikan. Ini kalau saya sudah darurat. Saya sampaikan, tidak ada ampun untuk masalah ini. Mungkin, sebentar lagi, get the record, yang mau kita eksekusi. Saya tidak mau masalah seperti ini kita biarkan. Ini harus dihentikan. Dan sok terapinya adalah itu tadi. Pertama, masalah narkoba. Yang kedua, masalah korupsi. Tadi saya kira sudah banyak disampaikan oleh Ketua KPK. Saya tidak ingin menyampaikan lagi. Kemudian yang ketiga, masalah wibawa negara. Ini masalah trust, masalah kepercayaan. Saya dilapori oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pertama, di negara kita ini sekarang beredar kira-kira 5.400 kapal. 5.400 kapal di seluruh perairan kita. 2 per 3, bila kita adalah laut, adalah air. 5.400 kapal. Hampir, hampir semuanya tidak legal. Tidak legal itu artinya ilegal. Tidak, bayangkan. Saya diberi angka lagi. Angkanya saya juga masih belum yakin. 300 triliun hilang kekayaan sepedaya alam laut kita karena ilegal fishing 300 triliun. Subsidi kita untuk perikanan nelayan ada 11 triliun di subsidi. Income-nya hanya 300 miliar. Ini supaya gambarannya biar komplit. Sudah enggak masuk akal. Sebab itu saya juga perintah kepada Menteri, kepada Panglima TNI, kepada Kasal. Seperti ini juga tidak bisa diterus-teruskan. Ini harus berhenti. Caranya, saya sudah sampaikan sebetulnya sudah perintah. Mungkin tiga minggu yang lalu, tiga atau empat minggu yang lalu. Tenggelamkan kapalnya. Yang nyuri-nyuri, saya tunggu seminggu, dua minggu ada yang ditenggelamkan. Saya perintah lagi, tenggelamkan. Tidak ada lagi, tapi Alhamdulillah kemarin sudah dimulai hari abad Jumat kemarin. Kita ini ragu-ragu terhadap hal-hal yang sudah jelas. Malayan kita di Australia juga ditenggelamkan kok. Undang-undang kita juga jelas, boleh. Tapi ada prosedurnya. Peringatkan. Si Bandel, peringatkan. Sudah. Langsung. Lainalanya diambil dulu. Jangan dibeleng. Langsung. Nelainya ikut rame kalau yang itu. Saya sampaikan. Saya kemarin juga ngomong ke Menteri dan TNI Polri. Kok baru tiga? Katanya ada 5.400. Saya lari semuanya. Tiga. Tidak tahu ada tambahan lagi. Tidak. Tidak mungkin ada tambahan lagi. Biar menunjukkan kita ini daulat. Negara ini punya wibawa dan kita tegas mengatasi hal ini. Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Dan dijelaskan, Menteri Luar Negeri saya sampaikan, jelaskan ke negara-negara itu. Ini masalah kriminal. Ini masalah pencurian. Bukan masalah tetangga-tetanggaan. Bukan masalahnya. Bukan masalah. Bukan masalah. Bukan masalah. Anggaran kita Rp 2.039 triliun. Untuk subsidi yang tahun depan kurang lebih Rp 433 triliun. Itu subsidi BBM plus subsidi yang lain Rp 433 triliun. subsidi BPM sendiri Rp280 triliun, Rp280 triliun. Kalau jabatan saya lima tahun, kalikan lima berarti Rp1.400 triliun, Rp1.400 triliun. Yang kemarin juga saya hitung, 10 tahun yang kemarin saya hitung juga subsidi BPM-nya totalnya Rp1.300 triliun. Setiap hari kita bakar, hilang. Jadinya apa enggak jelas? Padahal untuk membangun rel kereta api di seluruh tanah air, Jawa Sudah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kita ngitung, habisnya hanya Rp360 triliun. Berarti subsidi BPM itu kalau dipakai dari yang konsumsi, konsumsi dipakai atau yang produktif, dijadikan rakyat kereta api setahun jadi, seluruh tanah air Rp280 triliun. Kita enggak sadar seperti itu. Padahal manajemen distribusi logistik itu di sebuah negara penting sekali. Saya sering contohkan, di sini semen Rp60-70 ribu, di Papua Rp2,5 juta. Karena masalah ini tidak dikerjakan. Infrastruktur, transportasi tidak pernah dikerjakan. Kalau dipakai untuk membangun jalan, satu kilometer tol, tol ini, kita bicara tol, itu habisnya kurang Rp80 miliar per kilo. Kalau Rp1.400 kali, berarti kali Rp12. Sudah kira-kira Rp16.000 kilometer, seluruh Indonesia sudah komplit jalan tolnya, pakai uang kita sendiri. Tidak usah pakai investasi dari mana-mana. Tapi itu tidak pernah kita lakukan, karena resim anggaran kita senang dengan yang namanya subsidi PPR. dan yang menikmati bukan rakyat, rakyat yang kebanyakan. 72 persen adalah yang pegang mobil Bapak-Ibu semuanya, yang sebetulnya tidak perlu disubsidi. Ini yang kegeliruan yang selanjutnya. Ini sebab itu. Inilah yang ingin kita ubah, kita balik. Subsidi BPM dibalik untuk usaha-usaha produktif. Dari konsumsi menjadi penggunaan-penggunaan yang produktif. Sudah sering saya sampaikan untuk apa? Benih untuk petani, pupuk untuk petani, irigasi juga untuk petani, bendungan juga untuk petani. Bendungan, nah ini berhenti di bendungan. Bendungan kita hitung-hitung. Kebutuhan kita untuk swasembatan itu hanya 30 bendungan. Tapi kemarin setelah ketemu dengan seluruh gubernur, Pak kita juga ingin punya bendungan. Tambah, Pak kita 2 Pak, tambah jadi 49. Nah dia enggak apa-apa 49. Butuh duitnya 49 bendungan itu kira-kira 24 triliun. Hanya 24 triliun. Bayangkan subsidi BPM selama lima tahun 1.400 triliun. Kalau dibuat bendungan 1.400 itu menjadi 2.800 bendungan. Bayangkan seluruh tanah air bisa penuh dengan bendungan. Dan swasembatan mungkin bisa kita ekspor semua. Bahan pangan itu ekspor semuanya. Saya sudah berikan target kepada Menteri Pertanian. Irigasi kita berikan. Irigasi hanya habis, hanya habis 1 triliun. Irigasi, semua irigasi nanti sudah baik dengan 15 triliun. Lampung. Karena kita cek, saya cek sendiri ke lapangan. Memang hampir 70-an persen juga irigasi kita rusak. Sudah 30 tahun enggak pernah diapa-apain, rusak. Jadi kalau enggak, kita ini import pangan. Enggak kaget saya lapangannya, faktanya seperti itu. Jadi kalau ini diperbaiki 15 triliun rampung. Saya sudah beri target kepada Menteri Pertanian. Tiga tahun maksimal, maksimal, tiga tahun maksimal harus swasembatan. Tidak boleh lebih dari tiga tahun beras terutama. Dan selanjutnya gula, jagung, kejele, semuanya. Lima tahun sudah ketemu semuanya. Saya sudah diberi hitung-hitungan di hati.